Hai perjalanan kali ini gue ke puncak bareng sama rendi naik motor pakai motor rendi pakai duitnya rendi dan pokoknya kita disini itu bercerita lah kita juga ada beberapa kali berhenti untuk sekedar makan ngopi bercerita itu kan cerita tentang kegalauan kita apa yang kita rasakan dan apa yang kita mau lakukan kedepannya akhirnya kita udah sampai tuh rendi lagi makin ayam di kamar rendi ini kamar gue tidur I love eh ini kosong tutup aja oke sekarang tuh udah jam 11 jadi baru sampai jam 12.30 lah ini ada perbekalan ada beras ya tuh beras ini ada minyak goreng di kulkas ada ayam jadi kita udah bawa bakar kita buat 2 hari udah tahu tempe wih mantap sambal mantap John ini bandeng prestonya si rendi ayam presto wuh mantap oke kita mungkin akan istirahat karena besok mau ke kawaputih Ren besok ke kawaputih Ren besok ke kawaputih asik orang gila nih nemenin dia kalau kalau kamu jadi temen tanggung ya teri tanggung ya teri tanggung ya udah uangnya terus puncak udah ngapa-ngapain hajar kawaputih langsung iya siap siap nolet tele panjang gua udah ngapain kan aku nggak ada aja kok enggak kan ceweknya enggak ada cewek oh iya si anjing lah oke kita mau istirahat mau ngopi ngopi baca masukin jing ini sekarang udah jam 10 kita baru bangun enggak sih sebenernya udah jam 9 sih bangunnya jadi gue abis mandi habis masak nasi terus juga mau goreng ayam habis itu kita Karena mau pergi ke Bandung Gila Nah Randy ada di depan Dia lagi menikmati Masa-masa galamnya Ya Gue juga sih Cuman gue pikir Gue harus vlog Yuk kita ke depan Tapi sepertinya Randy gak mau di videoin Mendung Disini agak mendung Karena memang dari kemarin juga gue dateng Itu mau hujan Gila mobilnya si Randy Eh motor Motornya si Randy Gue selalu suka villa ini Karena homie banget Tuh Randy Ayo kita liat nih Udah abis masak nasi Nasinya udah mateng Tuh udah gue aduk Lagi kita Keluarin dari freezer semua nih Tempe Tahu Sambal Ayam Hmm Lantap John Nanti kita akan masak Halo guys Mandi bangsat Dingin guys Dingin sange Aduh Mana tadi lo ngomong hapernya Hah Muka lu apa Muka lu apa Iya emang iya Muka lu Mumek Mandi anjing Masak Gue yang goreng ya Goreng gak? Gue mandi Jangan video ini ya Nggak anjing Kita gue videoin dari sini nih Hehehe Gue ngeliat titik Anjing kamu Itu kayak pasangan Gaya disini ya Gaya Gaya Hei gay Gaya Hehehe Ini si anjing Ini gak ada sampu Belilah di sana Oke kalau gue mandi Itu gak selalu klamas Kan itu ada sabun Nang sabun muka Anjing Gue bisa sabun muka Gak pati gak kaya lu Gue mukanya bersih Gak perlu di sabun nih Iya bener bersih Anjing Gak salah Muka ku glowing Belum tidur ya bang Hehehe Tidur nyet tadi gue Orang galau Gua duanya galau anjing Ini lagi panasin minyak Kita lagi panasin minyak Kita udah mau siap goreng guys Oke guys Sip Sudah panas belum Si Randy kalo galau tuh dengernya house musik Hebatnya itu gitu Kalo galau dia denger house musik Bangke Oke Kita akan mulai goreng Kita goreng ayam Ini yang si Randy nih geng Kok kalo masak suka bingung gue Minyaknya Udah masak atau belum Eh udah panas atau belum Eh udah panas atau belum Tuh 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 ayam sambal jarang nanti bakalan buka sambal yang gila sampe berempun langsung masih panas angin berempun angin gila gila buh ini kokinya mantap jadi ini udah ada sih sebenernya udah ada ya Ren ini di grab food sama go food namanya ayam sambal jahara ayam sambal jahara untuk sekarang lagi tutup dulu lagi proses pengembangan menu jadi ada pengembangan menu nanti menu nya apa itu surprise surprise pokoknya jadi yang spesial dari ayam sambal jahara ya itu ini sambalnya nih sambal anjing banget nih sambal ini kalian yang suka pedas nih ya ini sambal ini gue recommended banget pasti kelojotan gak bohong gak? gila ini sambal ini dibikin ya dari rasa kekacauan kekecewaan rasa galau yang sangat teramat pedas di hidupnya si Randy terus diulek jadi satu diulek ini sambal pedas kehidupan sebenernya betul bener ya Ren itu resepnya dari rasa perihnya kehidupan diulek jadi satu gila bener ini lah sambal ini kalian mesti cobain sambalnya hmm spektakul ya makan coy anjing udah makan dulu kan kita ke Bandung ya ke Bandung next time kita ke Jogja oke ini ke Bandung dulu aja deket-deket dulu ya gak? deket dulu sip kita akan ke Bandung sampai ketemu nanti di Bandung iya kita bener-bener ke Bandung naik motor gengs kibay setruk berhenti-berhenti gak gak rokok mati doang anjing yang mana lagi ini dari puncak kita memulai jalan itu jam 12 siang nah perjalanan ini memakan waktu 3 jam menuju ke pinggiran Bandung selama perjalanan ini kita hanya mengandalkan map kita mengandalkan maps dan ya karena ready pengalaman dengan memakai maps kita memakai maps perjalanan ini pun kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah yang sayang banget gak terekam di kamera kita oke gengs kita kelewatan gengs itu ada di belakang nah ini kita sudah di dalam taman wisata alam tangkuban perahu tembunya pas lagi turun lagi ada monyet ada monyet ada monyet ada monyet dia yang telah di dalam ini lagi teman 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 di sini seingat gue bener ya di sini Ren ya di sini bener foto kelelusan SMC waktu itu kelelusan tapi sama Cibe nggak ada tapi sama Cibe nggak ada ya kita sampai di tangkuban perahu setelah perjalanan tiga jam nah disini kita refreshing banget guys kita bener-bener refreshing kita buka pikiran kita untuk ide-ide yang baru dan baterai gue udah mau habis nih tepatnya lagi nggak ada listrik di sini mana gimana di mana gue fotografer terkenal yang bener namanya Mr. Rain Mr. Rain call me rain call me rain panggil kami depan di hujan ha 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 di bawah hujan ha 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 di bawah hujan di bawah hujan halo hujan air mata ha 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 jadi langsung kepikiran kepikiran mau lanjut kemana nih enaknya ya kenapa lu gak mikir pas Pak Mijit gitu ngapain gue begitu disini gue dan Randy saling bercerita, saling curhat tentang pengalaman kita sewaktu berpacaran sama mantan-mantan kita kita cerita tentang hal yang baik-baik yang manis-manis yang bikin kita semangat lagi disini juga kita mulai memikirkan langkah ke depan apa yang mau kita lakukan buat hidup kita lebih baik tidak lupa juga gue ucapkan banyak terima kasih kepada SMB Autopark Batam dan juga sambal ayam jahara yang telah mendukung perjalanan ini tidak puas sampai tangguan perahu akhirnya kita pun menuju ke Bandung kota untuk kulineran kita makan roti panggang roti bakar yang terkenal di Bandung itu atau yang lagi yang pernah viral di Bandung dan juga kita makan suike yang enak banget dan kedua makanan itulah yang bikin kenangan kebangkit lagi sekarang kita udah ada di suike Karanganyir di Cibadak Bandung kasih Randy nyobain yang enak bos Randy sponsor sponsornya itu ayam sambal jahara sama SMB Autopark kasian gue Randy yaudahlah kita nanti mau makan kita udah pesen satu orang satu porsi Randy pesen rica-rica suike rica-rica gue suike mentega oke enjoy yeay di Sudirma Street ini di kota Bandung Bandung kota inilah duo tergalau nominasi abad ini tahun ini kasihan Randy abis ini kita dari Bandung kita akan ke puncak abis dari puncak kita langsung ke Jogja siap selesai sudah perjalanan kita di Bandung sampai ketemu di perjalanan berikutnya terima kasih kepada SMB Autopark Batam dan sambal jahara yang telah mendukung perjalanan ini selamat menikmati stay a minute selamat menikmati